Intro Untuk verifikasi terkait laporan gempar, Zulkifli Siregar, kini diundang ke Polres Kabupaten Labusel. Global Expo TV Kabupaten Labuan Batu Selatan, pihak Reskrim Polres Kabupaten Labuan Batu Selatan, telah mengundang saudara Zulkifli Siregar, guna untuk verifikasi terkait adanya laporan, atau dumas, dari Dewan Pimpinan Gerakan Masyarakat Pemuda Mahasiswa Raya, atau yang disingkat gempar, dengan nomor 051-DPP, titik gempar, garis miring 2 Romawi, garis miring 2023, tanggal 2 Mei 2021. yang diketuai Edi Saputra, perihal dugaan pemalsuan, dan rekayasa data pada naskah dinas, di pemerintahan Kabupaten Labusel. Undangan dari pihak Reskrim Polres Kabupaten Labusel, dengan nomor B garis miring 721, N garis miring Res, 3, 3 garis miring 2023, Reskrim tanggal 22 Mei tahun 2023, yang mengundang, Zulkifli Siregar, agar dapat hadir pada Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023, jam 10 tepat WIB, ke kantor Reskrim bertemu dengan Ibda MHD Rafi M. Nasution, di ruangan tipikor. Pantauan wartawan di Reskrim Polres Labusel Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023, sekitar jam 15 WIB, kemudian setelah Zulkifli Siregar keluar dari ruangan tipikor ketika dikonfirmasi, dikatakannya memenuhi undangan dari Kasat Reskrim untuk verifikasi perihal adanya laporan dari gempar, yang menyangkut adanya dugaan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama di Pemkap Labusel, katanya. Hal ini juga kita sudah laporkan ke Kajari Labusel, jadi yang diminta pihak Reskrim berkas-berkas yang lengkap, sesuai ucapan Zulkifli Siregar, ketika diwawancarai Global Expos TV. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Tadi ada, saya lihat, ada pemeriksaan di Reskrim, Polres Labuhan Batu Selatan, dan menyangkut apa itu Pak? Menyangkut undangan untuk verifikasi terkait tentang laporan pengaduan masyarakat asnamaan di Saputra, perial dugaan pemalsuan dan rekayasa data pada naskah dinas pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan adanya dugaan gratifikasi Pak. Jadi, setelah dilakukan verifikasi tadi, bagaimana tanggapan daripada pemerintah Kabupaten Labuhan? Saya yang saya jawab hanya mengenai yang laporan terkait tentang dokumen saya saja yang ditampilkan oleh Handisa Putra Pak. Jadi yang lain? Yang lain saya enggak kurang paham Pak. Artinya, saya di situ tadi yang kita keterangan tentang dugaan terjadinya gratifikasi dan akibat dari apa tadi penurunan jabatan itu, ada saya surat saya ke KSN kebetulan sampai kepada beliau, dan tindaklanjuti beliau gitu Pak, diolesi yang bisa putra ini. Dan permasalahan ini tadi saya kurang apa? Sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan. Jadi, saya sudah lupa, agak-agak lupa jadinya. Tapi yang jelasnya, pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan sudah mendaklanjutinya dan dokumen, seluruh dokumen sudah saya serahkan ke sana. Tadi saya jawab begitu. Tapi dalam perspahadilan surat undangan perifikasi daripada pihak kepolisian ini Pak, saya lihat kan itu yang membuat laporan itu kan si Andi Saputra. Tapi yang dipanggil, Bapak, apakah ada dalam bentuk surat-surat Bapak yang melaporkan kepada Andi Saputra, Andi Saputra yang melaporkan kepolisian itu Pak? Enggak, itu kan surat saya kan tersebar di, ada di beberapa di Facebook juga, tersebarkan orang semua Pak. Mungkin atas lama itu, Andi Saputra ini aktifis mungkin berkutu di Jakarta, melibatkan laporan kita, untuk bagaimana menindaklanjuti untuk kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bapak Selatan. Itu tadi saya hanya fokus untuk cindakan untuk yang saya laporkan tadi, yang terkait tentang pelaporan saya ya Pak, yaitu tentang masalahan perumuran jabatan dan adanya dugaan gratifikasi dan Bupak yang tidak menentangkan surat. Jadi saya laporkan. penurunan jabatan itu maksudnya kan penurunan jabatan ada di... selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.